Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Duli Ulan dari Pak Mawati, Min 1902-1020-4075 dari kelas D, TGSB Angkatan 2019 Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Bidang Miring Adapun tujuan dari praktikum ini adalah 1. Untuk mengetahui prinsip serja Bidang Miring 2. Untuk menentukan keuntungan mekanis pada Bidang Miring 3. Untuk menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan pada Bidang Miring 4. Mengetahui faktor-faktor yang memperangani usaha pada Bidang Miring Alat dan bahan pada percobaan ini Yang pertama ada Bidang Miring, Beban 1 dan 2 Busur derajat, Neraca Pegas, Penggaris Dan yang terakhir ada Pimbangan Prosedur kerja pada praktikum ini Yang pertama Menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu Kemudian Menimbang beban 1 Dan beban 2 Lalu catatlah hasil timbangan dari beban 1 dan beban 2 di tabel hasil pengelamatan Langkah selanjutnya adalah Mengukur tinggi pertama, panjang lintasan dan juga besarnya sudut pada Bidang Miring Selamat menikmati Catatlah hasil pada tabel hasil pengelamatan Selanjutnya Mengaitkan beban pertama menggunakan neraca pegas Lalu Mengangkat beban pertama tanpa melalui Bidang Miring Kemudian Mengangkat beban pertama melalui Bidang Miring Catatlah hasil pada tabel hasil pengelamatan Selanjutnya Mengukur tinggi kedua, panjang lintasan dan besarnya sudut pada Bidang Miring Mengangkat beban pertama melalui Bidang Miring Mengangkat beban pertama melalui Bidang Miring Catatlah hasil pada tabel hasil pengelamatan Catatlah hasil pada tabel hasil pengelamatan Kemudian Mengangkat beban pertama melalui Bidang Miring Mengangkat beban pertama melalui Bidang Miring Catatlah hasil pada tabel hasil pengelamatan Selanjutnya Ukur tinggi ketiga, panjang lintasan dan besarnya sudut pada Bidang Miring Selamat menikmati Catatlah hasil pada tabel hasil pengelamatan Kemudian Kaikkan beban satu pada melalui Bidang Miring Angkat beban satu Angkat beban satu tanpa melalui Bidang Miring Angkat beban satu melalui Bidang Miring Lalu angkat beban satu melalui Bidang Miring Langkah selanjutnya adalah menggabungkan beban pertama dan beban kedua menjadi satu Lalu Langkah selanjutnya adalah langkah yang sama seperti langkah-langkah sebelumnya Selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.